Sobat Diet Kalori, bertemu kembali bersama saya Erwin Eka, founder dari Diet Kalori. Di video kali ini kita akan membahas pertanyaan tentang seseorang yang ingin menurunkan berat badan namun takut jika ukuran payudaranya menjadi kecil setelah turun berat badan. Nah, ini perlu diperhatikan berkaitan dengan penurunan berat badan yang ada. Selama ini kita selalu mengedepankan faktor kesehatan. Jadi bukan hanya sekedar penampilan saja, penampilan tentu saja menjadi bonus. Seseorang yang memiliki tubuh ideal tentu saja lebih sehat dan juga sekaligus lebih menarik, lebih terlihat cantik termasuk dalamnya berkaitan dengan bentuk tubuh proporsional. Banyak yang takut mereka merasa memiliki kelebihan terutama di bagian payudara yang mereka miliki dan takut ketika mereka misalnya turun berat badannya kemudian payudaranya menjadi mengecil. Nah, seseorang ketika misalnya gemuk dan terus kemudian memiliki payudara yang ya mungkin banyak orang menyebutnya seksi, montok, menarik, besar, dan lain sebagainya. Kayu darah yang dimiliki tersebut tumbuh besar menjadi montok dan lain sebagainya tadi diakibatkan karena memang terjadinya tumpukan lemak dan itu sebenarnya sangatlah tidak sehat. Ya, terkecuali memang ya mungkin di kesempatan yang lain kita akan membahas tentang ukuran payudara ini karena meliputi banyak sekali hal, faktor genetik, faktor pola makan, aktivitas, dan lain sebagainya berpengaruh. Namun pada intinya adalah ketika seseorang mengalami berat badan yang berlebih ya dan mungkin lingkar dadanya juga membesar akan tetapi bentuk payudara aslinya harus kita perhatikan ya dan Anda para wanita tentu saja jauh lebih paham ya dari ukuran berat sekalipun ya bisa dilihat apakah memang payudaranya proporsional atau menarik atau besar ataukah hanya lingkar dadanya saja. Nah, ini harus diperhatikan. Selain itu ya tidak terus kemudian secara signifikan kok penurunan dan juga ukuran payudara yang akan berubah setelah mengalami penurunan berat badan. Jadi tidak perlu khawatir dan kita lebih mengedepankan untuk tidak hanya turun berat badannya saja tapi lebih kepada supaya mengubah lemak yang ada di dalam bagian tubuh secara keseluruhan begitu ya di paha, di perut, pipi dan juga di bagian payudara yang akan menimbulkan efek terhadap kesehatan supaya kita konversi, kita ubah misalnya menjadi otot, jaringan otot jauh lebih sehat, jauh lebih men-support kesehatan kita dan banyak sekali manfaat yang akan bisa kita dapati. Nah, demikian ya semoga mencerahkan, jadi tidak perlu khawatir dan tidak semata-mata payudara ini menjadi patokan kaitannya dengan berat badan yang proporsional dan ya sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.